Perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari empat. Sehingga dari sini kita dapat lihat dadunya bersisi enam. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah satu, tiga, lima. Sehingga diperoleh peluangnya adalah tiga per enam atau sama dengan satu per dua. Sedangkan lebih dari empat adalah lima dan enam. Sehingga diperoleh dua per enam atau sama dengan satu per tiga. Sedangkan munculnya mata dadu ganjil dan lebih dari empat adalah lima. Sehingga diperoleh satu per enam. Akibatnya peluang muncul pertama ganjil makal yang akan muncul lebih dari empat. Berarti B slash A atau sama dengan P A iris B per P A. Sama dengan satu per enam dibagi dengan setengah atau satu per enam dikali dua per satu. Jadi diperoleh kejadian bersyaratnya adalah seper tiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.